Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 135 pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima surat keputusan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Mereka merupakan pegawai negeri sipil yang lulus CPNS tahun 2019 lalu. Asisnya satu bidang pemerintah dan KESRA menyerahkan surat keputusan pengangkatan PNS kepada 135 pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kegiatan apel di halaman kantor bupati pekan lalu. Penyerahan SK pengangkatan menjadi aparatur sipil negara kepada 135 pegawai ini diserahkan secara simbolis terdiri dari tenaga bidang, dokter, guru, dan analis informatika. Dan tadi secara simbolis kita menyerahkan ada dari guru, ada dari tenaga kesian bidang, kemudian ada dokter, kemudian satu lagi tenaga yang pertamanya analis informatika. Jadi ini adalah untuk lulusan tahun test ya, lulusan tahun 2019 ya, 2019. Diharapkan kepada pegawai yang baru menerima SKPNS dapat bekerja dengan baik dan menjadi starter bagi pegawai-pegawai yang lainnya untuk semangat dan bekerja lebih baik. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim Ainus melaporkan.